Presiden Jokowi Dodo hadir langsung meresmikan Makassar Newport tahap 1B dan 1C di kota Makassar. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jokowi hadir di Makassar Newport pasca peresmian IPAL Metropolitan Inforcement Project dan Jalan Akses Tol Makassar menuju Makassar Newport. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan kehadiran Makassar Newport untuk mengefisienkan alur distribusi khususnya logistik dari segi waktu maupun biaya. Bahkan berhasil menurunkan biaya logistik di angka 14 persen, di mana sebelumnya biaya logistik yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengiriman barang mencapai 24 persen. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, yang juga turut hadir mendampingi Presiden Jokowi Dodo, dalam sambutannya mengatakan kehadiran Makassar Newport menjadi lompatan besar bagi Makassar untuk mengekspor hasil bumi Sulawesi Selatan, begitu pun dari luar masuk ke Sulawesi Selatan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pembangunan yang dilakukan saat ini telah menjadikan pelindu pelabuhan terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di dunia. Erick Thohir menambahkan, sebuah negara besar perlu untuk memperkuat calur perdagangan internasional dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Makassar Newport juga dikatakan siap untuk menerima kapal-kapal besar.